Halo, selamat datang di Suara Papua ID. Kali ini kita akan membahas kembali terkait politik di tanah Papua, atas perubahan sikap politik dan dukungan pemerintah Belanda yang menjadi patokan dukungan internasional di akhir-akhir ini. Untuk tanah yang penuh dengan susu dan madu bagaikan surga yang jatuh ke bumi. Namun, jatuhnya surga ke bumi di tengah-tengah serigala yang berbulu domba yang menyamar menjadi domba. Padahal sesungguhnya serigala liar yang hanya mencari mangsa dengan cara yang brutal dan egois, yaitu adalah Amerika dan Indonesia di tanah Papua demi kepentingan politik dan sumber daya alam semenjak tahun 1961 hingga saat ini. Perubahan sikap politik dan dukungan pemerintah Belanda di akhir-akhir ini menjadi patokan dukungan internasional dan bangsa-bangsa lain. Selama ini pemerintah Indonesia selalu bersandar kepada pemerintah Belanda, menyatakan bahwa Belanda mendukung Indonesia atas kedaulatan West Papua. Indonesia juga klaim, bahwa satu-satunya hukum internasional yang dukung Indonesia atas Papua adalah hukum jurisprudensi yang mengatakan bahwa daerah bekas koloni Belanda otomatis telah menjadi bagian dari Indonesia. Belanda menjadi tempat sandaran Indonesia itu kini telah berubah. Parlemen dan pemerintah Belanda secara resmi dukung pemerintah sementara United Liberation Movement for West Papua dan para pejuang di dalam negeri maupun di luar negeri untuk perjuangan bangsa Papua Barat. Bila kita ikuti dengar pendapat kemarin di Parlemen Belanda baru-baru ini dan presentasi Presiden Wenda, Ketua IPWP Alex Sobe dan Ketua YLWP Tim Hansen tentang bergerakan di seluruh dunia, maka Papua telah mencapai pada tahap apa yang disebut konsolidasi dan mobilisasi dukungan internasional oleh berbagai negara dan pemerintah resmi. Dalam tahun ini Madrid Spanyol, UK, Inggris, Belanda, Uni Eropa, Fiji, Selandia Baru, Solomon Island dan ACP 79 negara dan di tahun 2023 telah mencapai 80 negara resmi pendukung. Ini adalah suatu konsolidasi dan mobilisasi dukungan atas Papua Barat yang sudah tingkat tinggi. Sebagai contoh dalam beberapa bulan terakhir pada tahun ini, dukungan dan mobilisasi masif dan meningkat. Di Melanesia khususnya PNG dan Fiji sebagai tempat sandaran Indonesia telah terjadi perubahan sikap politik. Perdana Menteri PNG resmi pidato di Sidang Umum PBB tahun 2021 lalu dan awal bulan ini sebelum ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi, Perdana Menteri Marape bertemu dengan Sekjen MSG yang juga dari PNG. Salah satu pembicaraan mereka adalah dialog konstruktif dengan Indonesia soal West Papua. Kunjungan Marape ke Jakarta tidak lepas dari konsolidasi dan mobilisasi internasional tersebut. Sekaligus dia secara simbolik PNG mau mendidik Indonesia tentang cara-cara negara demokrasi dalam teori dan praktek sebagai negara demokrasi karena PNG telah selesai melaksanakan referendum di Bogenville secara demokrasi, damai, adil dan permartabat. Orang Bogenville telah tentukan pilihan hak politik mereka sendiri dan memenangkan referendum untuk kemerdekaan. Pemerintah PNG tidak teror, bunuh dan langgar hak dasar mereka karena mereka tahu persis dan memahami sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Tidak seperti referendum di Timor Leste yang penuh kekerasan, lumuran darah dan kriminalitas. Kunjungan Marape ke Jakarta dalam rangka memenuhi janjinya pada tahun 2020 bahwa setelah fasilitasi referendum di Bogenville, ia akan ke Jakarta bicara dengan Presiden Jokowi dan kunjungan ini dapat memenuhi janji tersebut. Bulan lalu Perdana Menteri Fiji bicara di Parlemen Fiji bahwa pemerintah Fiji dan pemerintah negara-negara lain dorong masalah Papua ke tingkat internasional dan Papua harus diselesaikan melalui mekanisme internasional. Pada 26 Februari 2022 Menteri Luar Negeri Selandia Baru mengumumkan bahwa dengan ditampilkan beberapa foto dalam switernya tentang pertemuan dengan Michelle Bachelet, Ketua Komisi Tinggi HAM PBB untuk kunjungan ke West Papua. Pada 4 April 2022 Menteri Selandia Baru menanggapi dan bicara dalam Zoom meeting dengan media Fiji bahwa pemerintah Selandia Baru mendesak Indonesia segera umumkan jadwal untuk kunjungan Ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet ke West Papua. Bulan lalu, Presiden Benny Wenda dan Ambasador bertemu Senat dan Parlemen secara kolektif dan resmi. Bergerakan-bergerakan ini menunjukkan konsolidasi dan mobilisasi internasional atas Papua sudah mencapai tingkat tinggi. Sekalipun di Indonesia tidak mengakui tetapi kebenaran itu terus berbicara di tingkatan internasional yang berbeda demi menentukan hak dan nasib orang Papua sendiri. Karena, perubahan sikap politik pemerintah Belanda terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah terbentuknya United Liberation Movement for West Papua. Forum dengar pendapat pertama oleh Komisi Luar Negeri Parlemen Belanda dilakukan tahun 2017 yang dihadiri oleh Presiden Benny Wenda, Ambasador Uni Eropa Tuan Oridek Ape, dan Alex Sobe, Ketua IPWP, anggota Parlemen Inggris. Pasca dengar pendapat itu, tahun 2021 Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok resmi menyatakan dukung resolusi PIF dan dorong Komisi HAM PBB ke Papua. Pada selasa 1 Februari 2022, Parlemen Belanda secara resmi keluarkan resolusi mendesak kunjungan PBB ke West Papua. Resolusi Parlemen Belanda itu adalah sikap politik untuk jaga integritas Belanda sebagai mantan kolonial Papua, karena PIF, ACP, dan Senat Spanyol keluarkan resolusi resmi. Bahwa Belanda sebagai negara bekas koloni secara moral harus bertanggung jawab atas situasi West Papua, karena itu resolusi dibuat dan dengar pendapat hari ini adalah agenda lanjutannya. Perubahan sikap politik Belanda ini penting karena secara legal West Papua adalah bekas koloni Belanda, maka Belanda memiliki posisi resmi dan tanggung jawab moral terhadap kejahatan hak asasi manusia dan kemerdekaan bangsa Papua, negara lain mengikuti kebijakan Belanda dan dukung kebijakan tersebut. Prinsip dasar negara-negara mantan kolonial adalah saling hargai kebijakan atas bekas wilayah koloni mereka masing-masing, dan tanggung jawab moral terhadap wilayah bekas koloni tersebut. Mereka masih hargai batas kolonial dibuat dulu. Prinsip dasar inilah, maka perubahan sikap politik Belanda ini sangat penting karena itu akan menjadi ukuran dukungan negara-negara lain. Salah satu hal penting dalam dengar pendapat ini adalah pengakuan Parlemen Belanda tentang posisi pemerintahan sementara United Liberation Movement for West Papua bawah dalam forum ini dipanggil Selamat Datang Presiden Sementara Beni Wenda dan Selamat Datang Ambasador Uni Eropa Tuan Oridek AP. Bulan lalu Senat dan Parlemen Spanyol juga panggil Presiden Sementara dan Ambasador. Sebutan Presiden Sementara dan Ambasador memiliki nilai politis tinggi dan tahap awal dimulainya pengakuan atas posisi politik. Pengakuan anggota Parlemen Belanda atas posisi ini sangat penting karena implikasi politis luas dan sangat bermakna. Dalam dengar pendapat ini, muncul lima agenda penting yang telah dibahas diantaranya sebagai berikut. Pertama, agenda membuka kembali sejarah Papua masa lalu. Dalam dengar pendapat mendorong pemerintah Belanda harus buka kembali sejarah masa lalu terkait New York Agreement, Roma Agreement, Rekayasa Pepera, dan Resolusi PBB No.2405. Kita lihat di atas meja, salah satu anggota Parlemen Belanda terletak buku Profesor PJ. Draw Gleffer, Tindakan Pilihan Bebas, buku ini dan banyak dokumen lain menjadi referensi untuk buka kembali sejarah Papua masa lalu. Kedua, agenda dekolonisasi. Agenda dekolonisasi menjadi satu agenda penting yang muncul dalam dengar pendapat ini untuk bagaimana cara pemerintah Belanda mendorong agenda itu secara sistematis mengikuti langkah Timor-Leste, Kaledonia Baru, dan Perancis-Polinesia. Ketiga, peluang kasus Papua diajukan ke Mahkamah Internasional. Terkait dengan proses sejarah masa lalu, secara hukum tidak sah dan ilegal, posisi Indonesia di Papua masih ilegal secara hukum internasional. Proses sejarah yang ilegal ini berimplikasi kepada berbagai kejahatan dan kriminalitas Indonesia terhadap orang Papua. Pelanggar HAM di West Papua, genosida, ekosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan pengungsian, dan lain-lain. Atas dasar itu, pelanggaran hukum internasional atas West Papua ini telah diajukan ke Mahkamah Internasional untuk memperoleh opini hukum legal untuk West Papua. Keempat, tinjau kembali investasi di Papua. Dalam dengar pendapat juga mendorong negara-negara anggota Uni Eropa ditinjau kembali perjanjian dengan Indonesia tentang investasi ekonomi di West Papua. Karena Papua sebagai status pendudukan ilegal, maka hukum internasional larang negara-negara lain menanamkan investasi mereka di wilayah pendudukan masih status ilegal. Aturan ini juga telah diterapkan dalam kasus Sahara di Afrika Barat. Negara-negara yang memiliki saham di Sahara telah ditarik kembali karena status politik masih bermasalah. Dengan dengar pendapat ini diharapkan negara-negara anggota Uni Eropa evaluasi kembali investasi mereka di West Papua. Di atas meja dalam dengar pendapat ini terletak juga Green State Vision berwarna hijau yang merupakan laporan ekosida di Papua akibat eksplodasi sumber daya alam, kelapa sawit, tambang, kehutanan, dan lain-lain. Seorang anggota Parlemen dalam dengar pendapat ini mengatakan perubahan iklim menjadi perhatian partainya dan Parlemen Belanda. Ekosida di Papua itu menjadi perhatian dari banyak pihak. Untuk misi itu pemerintahan sementara United Liberation Movement for West Papua telah luncurkan misi negara sebagai Green State Vision. Sebuah visi revolusioner terhadap ekosida akibat investasi ekonomi dan eksplodasi sumber daya alam. Visi itu menjadi paket politik dalam diplomasi internasional dan visi ini juga muncul dalam momen dengar pendapat ini. Kelima, kunjungan komisi tinggi HAM PBB. Dalam dengar pendapat mendesak pemerintah Belanda melalui perwakilannya di PBB untuk mendesak komisi HAM PBB segera kunjungi komisi tinggi HAM PBB ke West Papua untuk investigasi lengkap. Transparan dan kredibel tentang berbagai kekerasan di Papua yang terjadi dari dulu hingga saat ini. Perubahan sikap politik pemerintah Belanda atas West Papua ini terkontribusi pada enam hal. Pertama, pemerintah Indonesia menjadikan Belanda sebagai tempat sandaran atas eneksasi Papua telah runtuh dan tidak ada tempat. Kedua, klaim Indonesia atas aneksasi Papua sebagai miliknya karena bekas koloni Belanda berdasarkan asas hukum jurisprudensi, tidak berdasar dan tidak dukung posisi Indonesia di Papua. Ketiga, sikap resmi pemerintah Belanda dijadikan sebagai dukungan kedaulatan Indonesia atas Papua dan Indonesia yang selalu bersembunyi dibalik sikap Belanda dari berbagai kejahatan kemanusiaan di West Papua yang telah runtuh. Keempat, memungkinkan pemerintah Belanda buka kembali sejarah masa lalu dan melakukan penentuan nasib sendiri. Kelima, memungkinkan pemerintah Belanda ambil sikap untuk mendorong agenda dekolonisasi West Papua ke PBB. Keenam, memungkinkan negara-negara Uni Eropa akan evaluasi investasi mereka di West Papua mengikuti kasus Sahara Barat. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi Indonesia bersandar dan bersembunyi di atas tanah Papua. Suatu hari nanti bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Wah, 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 wah. wah, 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 Terima kasih.